Apa saja pengaruh penerapan sistem informasi pengelolaan daerah terhadap penyusunan program dan kegiatan pada BKD Kabupaten Sambas? Ini adalah penyajian dokumen program kegiatan, karena harus dimasukkan, harus men-input di dalam sistem yang dimuat satu per satu, jadi tidak bisa di kopi pasti ataupun di anggaran dan manok kegiatan yang sama, kegiatan yang sama, tidak bisa kita kopikan, harus di input, sehingga agak lambat di dalam menyajikan dokumen penyusunan program dan kegiatan. Dan kedua, contohnya untuk segi kesalahan, apa, keanggaran dan nama, ya apa, lebih tak kendali. Dan dari segi konsistensi program dan anggarannya terjaga, karena kita untuk meng-input program baru yang tidak sesuai dengan yang sebelumnya, ya tidak bisa kita lakukan, karena sudah di-blocking oleh sistem. Terus berarti, lanjut pertanyaan kedua, jika dibandingkan dengan sistem penyusunan program kegiatan secara manual, apa saja keunggulan dan kelemahan dari penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah ini? Dibandingkan dengan manual. Untuk kelebihan ya, kelebihan ya, kelebihan ya, program yang disusun ya, tidak mudah untuk di, apa, di, otak atik lah, otak atik ataupun, apa, Sebagai posisi tensinya lah, tidak jadinya. Ya, kalau di luar apa, keunggulannya, ya. Dan juga di luar apa, teranggal lah, ya. Dibandingkan lah ya, dari, terproteksi. Terproteksi lah. Dari kegiatan yang, apa, pihak luar yang tidak, apa, yang tidak berkepentingan lah. Dari keamanan, keamanannya terjamin. Dari keamanan, keamanannya terjamin. Kalau di sini untuk pen, apa, kecepatan pengimputan lah ya. Pen, apa, nanti dia agak, apa, agak, kelemahan di sini. Akhirnya dia, sistemnya kan masih tidak, apa, tidak terintegrasi dalam arti, ia hanya untuk di, keuangan, yang, apa, yang menyiapkan ya, tergantung ke keuangan. Jadi, di bukakannya, kita belum bisa input. Kalau di bukakannya, kita tidak bisa input. Dan di bukakannya, kita tidak bisa input. Dan di bukakannya, apa, kita untuk, apa, untuk kita siap input, ya, ya. Nanti kalau sudah, sudah di bukakannya, kita tinggal melinkan, ya. Sehingga kita untuk, masa untuk penyiapan dokumen, apa, penyusunan program itu, agak, apa, ya, ya, jadi agak terbatas waktunya, ya. Jadi, kadang-kadang kita bekerja dengan waktu yang diberikan, target yang diberi siapkan oleh keuangan, ya. Jadi, kadang-kadang kita jadi gopoh, ya. Kayaknya, kita kan menghukumando. Seandainya kalau aplikasinya disiapkan di kita, ya, di bariknya, jadi kita itu tidak bisa masuk di sistem, Cuma, untuk pengintegrasiannya nanti di keuangan, ya, di bukakannya, kita tinggal klik, jadi kita bisa ngabung, ya, ya. Yang kita ada, ya, apa, dokumennya sudah 2 hari, ya, kita bisa, ya. Sudah bisa kita inputkan tanpa, ya, apa, ya, menunggu pembukaan, ataupun, ya, apa, ya. Pembukaan akses. Nah, akses dari keuangan. Pembukaan keuangan. Sampai kalau ya sudah disediakan, ya, ya, lebih baik semangatnya. Oke, bisa jadi selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan pengalaman, kira-kira apakah aplikasi ini perlu dikembangkan lebih lanjut? Kalau iya, pengembangan yang diperlukan seperti apa agar bisa mengakomodir kebutuhan instansi dalam penyusunan program dan kegiatan? Sangat perlu, sangat perlu dikembangkan. Nah, terutama untuk di yang lain, ya, apa, di linknya, lah, untuk di SKPD, seharusnya untuk di SKPD, untuk penyusunan kegiatan apapunan, ya, sudah disediakan, apa, suatu uang khusus, ya, yang setiap saat, ataupun, apa, dalam waktu kapanpun, SKPD bisa mengisi. Cuma nanti untuk pengintegrasian secara keseluruhan yang disiapkan untuk keuangan, agar dokumen itu bisa dikirimkan, atau ada yang lainnya, apa, ada kunci pintu khususnya. Nah, jadi ada yang untuk SKPD, ada yang untuk keuangan. Dan untuk penyiapan dokumen, misal programnya, waktu yang disediakan untuk SKPD, lebih panjang, di hak akses terhadap sistem untuk SKPD. Nah, untuk SKPD. Jadi ada yang, apa, sepanjangnya masih internal, berarti kan masih, berarti data itu masih belum kita kirim ke keuangan. Keuangan. Tapi udah bisa kita kerjakan. Tinggal waktu kita mau kirim keuangan, kita ada. Tinggal input file. Tinggal input file. Tinggal kita linkar. Dan kedua dari segi penginputan keuangan otomatis. Antara pencian biaya dengan harga standar, masih belum singkron. Belum otomatis. Seharusnya kita untuk pengetik mata anggaran yang udah di SHU. Kita tinggal mengetik mata anggarannya, harga udah muncul. Sehingga untuk kesalahan, yang harga yang tidak standar itu, kita kata apa ya? Tereliminisi ya? Tereliminisi ya. Atau dapat di, apa ya, diminimalkan atau dihilangkan. Dan dari segi penghematan waktu, untuk penginputan pun lebih singkat. Lebih praktis. Praktis. Dan untuk, apa, outputnya pun, kalau dapat untuk dokumennya, untuk hak akses, untuk hak lihat itu ya, kapanpun bisa dilihat. Asalkan tidak, apa, tidak untuk mengubah sistem, apa ya, untuk mengubah data yang udah di input. data yang udah di input. Kalau sekarang kan, tidak. Boleh pun tidak boleh ya? Ya, boleh pun tidak boleh. Tidak boleh. Jadi, ya, 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 ya. Oke, next. Pertanyaan keempat, selama menyusun program dan kegiatan menggunakan aplikasi ini, kendala apa saja yang dihadapi? Kalau sifatnya teknis itu, apa, kalau sifatnya yang non-teknis lah. Kadang-kadang jaringan. Pangkat, pangkat yang tidak mendukung lain. Dari segi, mungkin, sabahnya, pangkatan yang kadang-kadang, pada saat, jam sibuk, ataupun kegiatan yang pencak, kadang-kadang, apa, lelep, ataupun hang lah. Kedua, mungkin dari segi, apa, aplikasinya, dengan kadang-kadang, kalau diperbaiki. Kalau dari segi teknis, mungkin anak lah ya, apa. Ada operator pengumuman lah, daripada anak-anak ya, yang benar-benar anak-anak ya. Siap. Memaintenan sistem. Memaintenan sistem dan untuk mempersikan. untuk memberikan kapasitas kepada operator ataupun pengguna untuk memberikan, apa, geluhan atau untuk mengatasi, siap. Siap. Siap sedia lah untuk memberikan. Customer service-nya. Customer service-nya. Data-atat sistem maupun kendala yang ditemukan dalam operasi. Pendidikan teknis maintenance lah ya. Ya, maintenance. Kadang-kadang kan ada yang yang gak bisa, apa ya, retupnya gak bisa nyambung. Hanya orang tertentu ya. Di segi jumlahnya pun sangat sedikit ya. Terbatas. Terbatas. Jadi penambahan SDM itu hal-hal ini, secara ya. Oke, terus selanjutnya, dari kendala yang dihadapi, kira-kira hal apa saja yang harus disempurnakan atau dikembangkan dari sistem ini agar kendala itu bisa dikurangi atau mungkin bisa diatasi. Kalau dari sistem yang disempurnakan, dimutahkan sistem aplikasi ya. Kalau disempurnakan, kalau disempurnakan di sistem. Dari segi ahlinya, ahli apa ya, lupa banyak lah. Lupa banyak. Baik, ya apa. Tenaga ahli aplikasi. Tenaga aplikasi yang dikewangan, maupun yang tenaga aplikasi yang dikewangan dikelak lah. Yang benar-benar. Biar kompeten lah ya. Biar kompeten lah ya. Jadi jangan hanya tahu nginput, tapi tahu lah apa yang misalnya. Kendala maupun hambatan carangan atasinya pada saat ditemukan satu-satuh ambatan di dalam pengopasian sistem ini. Oke. 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 selamat menikmati